Intro Di sela-sela euforia Bumbumja serta King Ouja di minggu-minggu ini Jangan lupakan bahwa di minggu ini kita akan mendapatkan sebuah kabar terbaru Dari lini Kamen Rider Guide Chart yang dimana Ichinose Hotaro akan mendapatkan form terbarunya Di episode 24 minggu ini pada tanggal 25 Februari 2024 Ichinose Hotaro akan mendapatkan form terbarunya Yang bertajuk Kamen Rider Iron Gachat Yang dimana first look dari form ini sudah pernah bahas di video sebelumnya Kamen Rider Iron Gachat sendiri akan memulai debutnya di episode 24 Kamen Rider Gachat Dan ini dia wujud full body dari Kamen Rider Iron Gachat Yang diperlihatkan di potongan-potongan preview episode 24 Kamen Rider Gachat Gimana menurut pendapat kalian semua terkait form terbaru dari Kamen Rider Gachat ini Yaitu Kamen Rider Iron Gachat Silahkan komen di kolom komentar di bawah Tentunya sangat menyukai sekali dengan desain dari Iron Gachat ini Desain keseluruhan Iron Gachat dibaluti oleh aksen berwarna hitam emas putih Serta biru muda seperti ini Dan yang paling keren tentunya ada di bagian helmnya sendiri yang terasa seperti Helm-helm Kesatria Prajurit Romawi Kuno Di bagian dadanya sendiri terdapat desain dari bagian depan ten liner itu sendiri Dan di bagian kakinya sendiri dari Iron Gachat ini memiliki semacam jubah Yang menggumpai di bagian ini Dan ada satu bagian yang agak sedikit mengganjel di mata Yaitu di bagian tangannya sendiri Iron Gachat nampak memiliki sepasang armor berbentuk kereta Alias armor ten liner yang digunakan di kedua tangannya Armor tangan ten liner ini benar-benar memiliki ukuran yang sangatlah besar Tapi nampaknya armor tangan ten liner mungkin saja bisa terlepas dari tangannya Dalam metode ketika menggunakan jurus pamungkasnya Kasus desain armor tangan Iron Gachat ini memang terlihat mirip dengan kasus Kamen Rider 4Z Rocket Stage Tapi overall menurut A Kamen Rider Iron Gachat ini benar-benar keren sekali secara keseluruhan Kalian juga bisa melihat di adegan ini Hotaro Ichinose yang nampak menggunakan cincin alkemi yang terlihat berbeda Yaitu berwarna emas serta merah seperti ini Apakah di adegan ini menandakan bahwa Hotaro telah menjadi alkemis level atas Sama seperti Minato Sensei Apakah Hotaro dipaksa menjadi alkemis level atas Demi bisa meraih kekuatan foam iron gachat Yang akan diakses di adegan ini Kita nantikan saja Kalian juga tahu bahwa foam iron gachat ini bisa Hotaro akses Dengan cara menggunakan attachment tambahan Yaitu ten liner Ten liner kemikat sendiri merupakan evolusi Dari kartu steamhopper milik Hotaro Untuk ten liner attachmentnya sendiri Masih belum diketahui bagaimana Hotaro bisa mendapatkan item tersebut Apakah berkat bantuan dari Kyoka Senpai Atau justru karena Hotaro telah menjadi alkemis level atas Hotaro bisa mudahnya mendapatkan kartu ten liner ini Bagi kalian penasaran dengan suara Serta cara menggunakan DX ten liner ini Kalian bisa melihat cuplikan dari Bandai Mania berikut ini Di episode 24 minggu ini juga tidak hanya Hotaro saja yang mendapatkan foam terbarunya Minato Sensei aka user dari Kamen Rider Druid Senpai yang satu ini dia akan mendapatkan foam terbarunya yang akan debut di episode 24 minggu ini Ada Kamen Rider Druid tipe 1 Kamen Rider Druid tipe 1 ini merupakan sebuah foam hasil Dari kemi replika unicorn yang digunakan oleh Minato Sensei aka Kamen Rider Druid Kita bisa melihat Kamen Rider Druid tipe 1 ini Kamen Rider Druid bisa mendapatkan semacam armor berbentuk unicorn yang menempel di bagian dada Serta bahu kanan Serta bagian kepala kanan Kamen Rider Druid Armor dari unicorn disini memang sengaja terpasang hanya setengah bagian saja alias tidak full body Masih belum diketahui kenapa armor unicorn ini hanya bisa didapatkan secara setengah seperti ini Atau mungkin ketepannya kita bisa melihat armor unicorn ini Yang menempel secara full di bagian kepala serta badan dari si Kamen Rider Druid Tapi overall menurut al-design dari Kamen Rider Druid tipe 1 ini memang benar-benar keren Apakah kita akan melihat kombinasi-kombinasi armor lainnya dari Kamen Rider Druid Yang nantinya akan dijuluki Kamen Rider Druid tipe 2? Kita nantikan saja Dan kabar terbaru baru saja tiba di pagi ini Secara mengejutkan first look dari Kamen Rider Platinum Gacat Telah diperlihatkan di cover Scan Magazine edisi bulan Maret Yang akan dirilis di akhir bulan Februari ini Dan ini dia first look dari Kamen Rider Platinum Gacat Di gambar ini kita baru bisa mendapatkan desain dari bagian kepala dari Platinum Gacat Tapi meskipun begitu bagaimana menurut pendapat kalian semua akan form dari Platinum Gacat ini? Menurut AA, desain dari Platinum Gacat ini benar-benar keren banget Sama halnya seperti Iron Gacat Platinum Gacat memiliki desain yang sangat lasangar Dengan aksen warna yang didominasi warna putih Serta warna emas serta hitam Dan sepertinya bagian dada Platinum Gacat memang hampir sama Dengan dada dari Iron Gacat Ini bisa terjadi karena katanya Platinum Gacat merupakan sebuah upgrade form dari Iron Gacat Kamen Rider Iron Gacat serta Platinum Gacat hampir mirip kasusnya Dengan form Kamen Rider sebelum Gacat Yaitu seperti Giz Boost Mark II Yang berevolusi menjadi Giz Laser Boost Dan tentunya di kasus ini Kamen Rider Iron Gacat nantinya akan berevolusi menjadi Kamen Rider Platinum Gacat Yang dimana kedua form ini sudah tergolong ke dalam Super Form Jadi apakah Kamen Rider Iron Gacat akan dijuluki sebagai form yang tidak bisa dikendalikan Sama seperti kasusnya Kamen Rider Saber Primitive Dragon milik Saber Sebelum nantinya Hotaru bisa mengendalikan form ini Dengan mengupgrade form ini menjadi Platinum Gacat di episode selanjutnya Menarik untuk kita tunggu Dan katanya juga untuk bisa mengakses upgrade Super Form terbaru dari Platinum Gacat ini Hotaru akan mendapatkan lagi-lagi attachment item terbaru Yang katanya attachment ini akan memiliki desain seperti Hopper One Sudah ada banyak rumor sketsa dari attachment terbaru untuk mengakses Platinum Gacat Di gambar-gambar yang sudah beredar di internet Ini dia gambarnya Hopper One nampaknya akan berevolusi menjadi semacam konduktor kereta atau masinis Bila kita melihat gambar-gambar sketsa di sini Dan katanya item terbaru berbentuk Hopper One ini akan bernama X-Hopper Dan sepertinya Hopper One Kemicard yang berlevel 1 Akan mengalami evolusi menjadi Hopper One berlevel 10 Sama halnya seperti 10-liner yang dinamai X-Hopper Dan katanya attachment dari Hopper One ini itu akan dipasangkan di bagian atas dari 10-liner Yang telah dipasangkan di bagian atas Gacat Driver Seperti di gambar ini Terlihat sangatlah menarik bila eksekusinya akan seperti ini Ini mengabarkan sepertinya X-Hopper yang sedang mengendarai 10-liner Yang sebelumnya 10-liner a.k.a. Iron Gacat sendiri Itu tidak bisa dikendalikan oleh Hotaru Maka dari itu X-Hopper menjadi bagian penting untuk bisa mengendalikan 10-liner tersebut Sebenarnya kalian juga bisa melihat desain X-Hopper yang sedang bersembunyi Menaiki cerobong 10-liner di desain bagian dada Platinum Gacat di bagian ini Tentu kita penasaran akan bentuk full body dari Platinum Gacat ini Apakah Platinum Gacat akan memiliki desain yang sangatlah keren dan tidaklah bulky atau besar seperti Iron Gacat? Kita tunggu saja penampakan full body-nya yang akan diungkap di Scan Magazine edisi bulan Maret di akhir bulan ini Jadi itulah dia bahasan derajat terkait sekilas info di video ini Mengenai Kamen Rider Gacat form-form terbarunya Yang sepertinya akan debut di bulan Maret nanti Jadi bagaimana menurut kalian semua terkait form-form terbaru Gacat ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!